Jack, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi sama gue Ilan Al-Katiri di Persija Inside Mantap! Kali ini gue mau ngebahas tentang prediksi formasi yang akan dipakai oleh Persija Jakarta setelah kedatangannya Abdullah Yusuf Elal Karena apa? Karena biasanya pake satu striker Sekarang ada striker juga Mungkin Persija akan merubah beberapa formasinya atau strateginya Jadi pelan-pelan gue akan sedikit memprediksi Nanti lu juga kalau lu punya versi Lu tulis di kolom komentar Nanti gue bikin formasinya sesuai yang bagi gue itu paling keren Jadi nanti lu koreksi aja apa yang menurut lu kurang oke Nanti diganti sama siapa Jadi kita ngobrol lah di kolom komentar Sebelumnya bantu gue subscribe dulu Jack Subscribe dan di like postingan ini Terus lu share ke temen-temen lu Jangan lupa dibunyiin loncengnya Supaya pas gue upload lu dapet notifikasinya Sama seperti biasa Follow Instagram gue juga Namanya sama kayak gini Persija Inside juga Oke gue mulai langsung aja ya Tanpa bahasa bahasi Waduh Prediksi formasi Persija di Liga 1 dengan Yusuf Baran Skrbencik dan Kudela Kelas Erva semua bos Waduh Jadi ini gue menyimpulkan jadi banyak yang nge-tag gue di Instagram Bang ini formasi versi gue Bang ini formasi versi gue banyak banget Keren-keren cuman gue punya versi gue sendiri Ada beberapa lah yang jadi pertimbangan gue kenapa gue pilih pemain-pemain ini ya Tapi lu boleh mengkoreksi nanti kita bedah satu persatu pemainnya Oke kita intronya dulu Kita baca apa namanya Setelah Yusuf Helal dateng nih heboh banget ya Apa namanya Dia pernah lawan Inter Dia pernah main di Liga Champion lah Udah ini orang gokil deh Walaupun miris ya Gue ngeliat di statistiknya gak bagus Statistik dia itu hancur banget sih Dia cuman bisa nyetak Berapa belas goal gitu Gue lupa tuh yang dipostingkan Persija Dari sekian banyaknya pertandingan Gue gak ngerti Apa namanya Apakah dia Diposisikan gak striker tunggal di timnya sebelumnya Atau dia sebagai second striker atau apa Tapi yang gue tau ini target man ini orang Cuman goalnya dikit banget Tapi gue gak tau kalau dia main di Liga Indonesia Mungkin gacor deh Gue gak tau gue gak tau deh Harus dicoba Cuman pasti manajemen punya pertimbangan yang banyak Untuk merekrut dia Gak mungkin dia cuman ngeliat dari statistik Mungkin ada Sisi lain pemain ini cocok bermain di Persija Mungkin Oke Sebagai penyerang Yusuf sebenernya tidak terlalu tajam Ini yang tadi gue bilangin Dipinjamkan dari Slavia Praha ke Slovan Liberak Ia hanya mampu mencetak 3 goal dari 19 penampilan 3 goal dari 19 game Oke Bomber berusia 29 tahun ini Membukukan 5 goal dari 59 pertandingan dengan tim Nas Bahrain Gue gak tau ya Padahal kalau gue ngeliat highlightnya Gila banget Mainnya keren banget Cuman kalau ngeliat statistik Gak tau kenapa jadi begini ya Cuman kita gak bisa berpatokan sama itu Karena apa? Karena si Mik juga waktu pas dateng ke Jeb Persija Statistiknya juga hancur-hancuran banget Parah banget statistiknya Tapi ternyata dia bisa gacor di Persija Gue yakin ini orang Bakal lebih gacor dari Semi Karena apa? Karena dia lebih gede dari si Kermen Cik Badani Gede banget ini orang Oke Prediksi formasi Setelah kedatangan Yusuf Pelatih Persija Thomas Dol memainkan 3-4-2-1 Ketika membantai Rans Jadi pas lawan Rans kemarin Persija pakai formasinya 3-4-2-1 Nah Kehadiran Yusuf dapat mengubah Pola Persija menjadi 3-5-2 Kenapa? Karena Kermen Cik sama Yusuf Velal ini Satu posisi dia Dan gak mungkin pemain asing Dibeli mahal Tapi jadi cadangan Jadi pasti diduetin Pasti banget diduetin Oke Soalnya apa? Soalnya si Yusuf Velal ini Bukan winger Bukan penyerang lubang Atau bukan Dia striker murni Bener-bener striker murni Kayak Kermen Cik Kermen Cik masih mungkin Masih bisa dribble-dribble Tapi kalau Dia memang bomber Bomber beneran gitu Oke Mungkin 3-4-2-1-nya Kalau pakai 3-4-2-1 Mungkin Kermen Cik yang mengalah Yusuf Velal yang digantung di depan Kita bahas 3-5-2 dulu 3-5-2 buat gue Ada Andri Tani di keeper Ada Ondrej Kudela Gue kalau gue sempet ngedit Ntar gue tampilin gambarnya disini Kalau gue gak sempet ya Harap maklum aja Gue bikin video ini jam berapa nih? Jam setengah 2 malam Gue bakal pause pagi-pagi Gue ulangin Keeper Andri Tani Ondrej Kudela Ryuji Utomo Hansa Muyama Oke Terus Franky Misa Syahrian Abimanyur Di tengahnya Kemarin keren banget deh mainnya Ada Reski Fandi Hano Behrens Firza Andika Abdullah Yusuf Helal Sama Michelle Kermen Cik Nanti gue tampilin gambarnya deh Gue coba pelan-pelan ngedit ya Oke Yang 3421 3421 itu Andre Tani Ardiansya Ondrej Kudela Ryuji Utomo Hansamu Kayak biasa ya Misa Abimanyur Ini versi gue nih Reski Fandi Firza Andika Oke Abdullah Yusuf Helal Hano Behrens Michelle Kermen Cik Jadi Si Hano Behrens Eh si Hano Behrens Si Michelle Kermen Ciknya Yang mengalah Di posisi 2 Di belakang striker Jadi striker tunggalnya Si Siapa namanya Abdullah Yusuf Helal Karena apa? Karena dia memang Striker murdi Dan badannya gede banget Nah Kalau gue sih Gue udah mengira-ngira ya Antara 2 itu aja sih Antara 352 Atau 3421 Yang pasti Pasti pake back 3 dia Nah Gue lagi Kota Katik ini Gue kota Katik ini Gue kota Katik itu Gue bingung naro Rico Siman Juntak Gak tau kenapa Ini orang jago banget Rico Siman Juntak Siapa yang bilang dia gak jago Dia dapet 4 terobosan Larinya udah kayak kilat Tapi Gue Di formasi 352 ini Gue bingung naro Rico Dimana posisinya dia Mungkin Lo punya pandangan lain Lo komen di bawah ya Kalau menurut gue Kalau menurut gue Rico Siman Juntak itu Dia Bakal jadi cadangan Kenapa ya Karena Dia dibutuhkan Saat tim Mengalami kebuntuan Ya salam Jadi gini Misalkan nih Kita kan gaya mainnya Sekarang Persija ini kan Tikitaka Bola-bola pendek kan Bola-bola pendek Bola-bola pendek Kumpan robosan Dari Hano ke striker Goal misalkan nih Pasti Namanya sepak bola Kita mengalami kebuntuan Mungkin ya Di babak kedua Atau gimana Kita belum bisa nyetak gol Mengalami kebuntuan Pemain stres Mungkin Rico Dijadikan solusi Buat Merubah gaya main Oke Jadi Begitu Rico dimasukin Gaya main berubah Jadi Gayanya tuh Kayak gaya-gaya Jaman dulu Ada simik gitu Mungkin ya Jadi Dari back Ketengah Tengah ke Hano Hano kasih Geser ke Rico Rico umpan Mencik sama Helal yang nyundul Mungkin Itu tapi Pilihan kedua Dari Thomas Do Kalau menurut gue Kayak begitu Soalnya Gue gak tau Rico udah Di pertandingan Lawan rasanya Dia gak main kan Mungkin dia gak bisa Passing pendek Atau mungkin Dia memang Gak cocok Di strategi ini Pelatih lebih tau itu Tapi gue yakin Nanti pas lagi lawan Bali Ini Rico juga kayaknya cadangan Kayaknya Rico Mulai Apa namanya Disingkirkan Sama Thomas Do Karena Gak cocok mungkin Sama strategi dia Ini pandangan gue Karena gue ngeliat Dari latihannya juga Rico kurang Dikasih kesempatan Disitu Gue nontonin Gue pantengin latihannya Kayaknya Rico kurang Dikasih kesempatan Malah banyak yang kayak Reskifah Andi Terus Pirza Andika Syahrian Frankie Nisa Itu pada main Kalau Abimanyu Memang passing pendeknya gila Memang top Passing pendeknya Kalau Rico Gue gak tau Dia pasti gak apa enggak Tapi Kalau buat umpan Robosan Cut inside Masuk ke kotak Penaliti Gila banget Cuman bukan itu Yang dicari sama Thomas Do Masalahnya itu Jadi Jago Belum tentu Kepake Nah Kalau kayak Topik Jago Gak begitu Gak begitu jago Disuruh gaya main Ini gak bisa Sudah main Gaya udah deh Topik jangan dibahas Sudah pusing Gue ngebahas topik Brevatari Aduh Banyak Sebenernya gue mau ngebahas Pemain-pemain yang sebenernya Gak pantas di Persija Jakarta Gak pantas dalam artian Skillnya Gak Gak sehebat itu Buat bisa main di Persija Banyak Banyak catatan banget Cuman gue gak akan Bahas disini Gue bahas disini tentang Formasi yang jadi Hayalan gue aja Yang tadi gue bilangin tuh Gue kencengnya sih Di 352 Ada Andretani Gue ulangin lagi sekali lagi Kudela Ryuji Hansamu Mungkin Maman ganti Ryuji Supaya Maman lebih Maman kan lebih tenang ya Atau Kudela Dutra Hansamu Lebih keren Franky Misa Soalnya bagus banget mainnya Abimanyu Luar biasa Reskifandi Hano Behrens Firza Andika Abdullah Yusuf Vela Sama Michelle Kermencik Kalo versi gue begitu Kalo versi lu gimana Lu komen di bawah Oke Segitu lu ya Cukup ya Ada yang berubah Dikit-dikit ya Lu juga kasih masukan buat gue Apa yang kurang dari background gue ini Gue baru merubah sedikit-sedikit lah Biar lu gak bosen Apa yang kurang Lu kasih tau ke gue Nanti gue perbaiki Oke cukup ya Gue Persija Gue Champion Sampai jumpa